Intro 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 Kalo temen-temen gatau kalo gue pribadi Ketika disitu cukup apa ya, cukup merinding lah gitu Uh Intro Ini tuh gak dibuat cuma untuk penonton Audiens Indonesia gitu, tapi Semua penikmat dan penggemar Mobile Legends Intro Ini tuh bener-bener kompetisi Yang dicintai oleh para pengemarnya Kalo dari stage, wah itu sih Amaze dan bikin gue excited sih Untuk ngerjain season 10 ini Karena sebelumnya tuh season 9 Di Exo Hall yang gak terlalu besar Ini kita bisa dapet V-new yang bagus Terus dengan stage design yang keren gitu Dan penggunaan LED nya juga lebih banyak gitu Jadi kita bisa banyak bermain Apa ya, konten-konten yang bisa kita sajiin Untuk audience yang dateng sih Yang dateng dan sama yang di rumah tentunya Untuk konsepnya sendiri, kita coba konsep yang full LED Jadi kita coba Kombinasikan view penonton Dari kiri ke kanan itu Dapet semua view stage nya Dari bawah ke atas pun juga demikian Jadi kita buat juga double deck Sehingga dari Yang bawah sampai atas Bisa memaksimalkan view nya Jadi kita membuat set yang lembar itu Supaya semua audience itu Bisa mendapatkan hype yang luar biasa Untuk challenge yang sebenernya Mungkin dari segi gimana Untuk segi jalur cabling nya sih Karena kan dengan teater itu Ibar kata penuhnya itu udah saklek gitu Jadi kita emang harus lewatin itu Untuk kita bisa live broadcast lah Sama kita juga dari teknikal Juga harus siapin support Untuk konten-konten Dimana kita harus agak main Di outside audience Atau di backstage atau gimana MPL season 10 ini Cukup istimewa sih buat kita Bicara soal concepting Kita coba aplikasiin Tema celebration MPL Kedalam video-video kita Karena menurut kita Semua yang terlibat Dalam MPL Indonesia ini Berhak merayakan 10 season nya MPL Indonesia Tak terkecuali Fans dari tim-tim MPL itu sendiri Secara bayangan tuh Tadinya tuh Kalo teater itu Kayaknya orangnya bakal duduk rapih gitu ya Kayak nonton bioskop gitu Tapi melihat hype nya Dari setiap tim yang datang Itu tuh sampe yang ngelesehan Sampe yang ngelesehan Sampe yang ngelesehan Sampe ngember dibawah gitu Dan kita melakukan kayak Live interaction sama mereka Live report dari host kita Itu yang membedakan Dari season-season sebelumnya Jadi kita bisa Ini yang akhirnya Setelah berapa lama pandemi Terus kita Ada event MPL Indonesia season 10 Dan offline Ini banget lah Pokoknya suatu Yang baru banget Dibanding season-season sebelumnya Jadi ya menurut gue Season 10 The best lah Sebenernya semuanya sih udah tau sih Hal paling berkesan adalah Akhirnya esports Dilihat oleh banyak orang di Indonesia Bahkan Ada sosok ya Reporter yang paling saya kagumi Mbak Nazwa Mbak Nana Itu dateng Dan dia ngasih Pandangan khusus dia Terhadap esports Yang ternyata Buat dia itu Ini adalah industri Yang sangat menjanjikan buat dia Aku lagi mau belajar industri ini Dan itu beneran kayak Pengalaman luar biasa lah Bisa tekokkan barang dia Bisa gimana nge-brief dia Wah itu sih parah Tantangannya itu Menggabungkan kontemporary itu ya Karena sampai saat ini tuh Sampai detik ini pun Pengaplikasian kontemporary design itu tuh Bukan hal yang mudah Apalagi kita menggabungkan satu sifat Atau misalkan satu tren dimana Itu adalah futuristik Modern Bisa dibilang teknologi juga Dan kita harus ngegabungin itu Sama elemen kontemporary Atau etnik Kayak barong dan rangda Dan batik Seperti itu Jadi tantangannya lebih kayak Bagaimana kita bisa Mengedukasi masyarakat Dan memasukkan elemen-elemen etnik Indonesia Terhadap esports Jadi mungkin esportsnya tuh Emang dari awal Sudah Sudah kuat ya Nah itu adalah tantangan gua sih sebenernya Jadi dari konsepnya itu sendiri Kita memberikan detail-detail yang Sangat mendukung terhadap visual ya Dengan tema tarian perang Itu yang merupakan salah satu Tarian khas Papua Dari sana kita dapat Memvisualisasikan Antara dua suku Dan kemudian Suku itu berperang Tetapi Pada akhirnya harus Berujung pada perdamaian Karena itulah Merupakan Budaya dari Indonesia Pokoknya dari sana tuh Kita selalu memperhatikan Elemen-elemen apa saja sih Yang mendukung Untuk show ini Agar lebih kuat dan Precious lah Untuk ditonton oleh orang banyak Untuk channel saya sendiri Itu lebih ke Gimana kita nge-capture Vibes dari Celebration ini Karena itu yang Pengen kita tonjolin Di MPL Season 10 ini Biar orang Pas ngeliat visual Yang kita berikan itu Mereka terasa Vibes Celebration Terima kasih.